assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya arsyalat kalsar kunahara NIM93 disini saya akan sedikit menjelaskan tentang warna atau local area network yang pertama yaitu pengaplikasian LAN yang pertama yaitu komputer pribadi yang kedua yaitu jaringan backhand dan jaringan area penyimpanan yang ketiga high speed office network atau jaringan kantor yang membutuhkan kecepatan tinggi dan yang terakhir yaitu backbone LAN penggunaan pada komputer weaver sendiri yaitu karena penggunaan HPnya yang rendah namun terbatas data ratenya lalu pada jaringan backhand dan jaringan elefnya penyimpanan yaitu digunakan pada internet koneksi sistem yang besar seperti mainframe dan penyimpanan yang besar digunakan karena memiliki data rate yang tinggi lalu antar muka dengan kecepatan yang tinggi low access disk distribusi jarak yang terbatas serta angka yang terbatas device yang terbatas yang berikutnya yaitu jaring high speed office network yang terdiri dari pengolahan gambar desktop lalu storage atau penyimpanan dengan kapasitas yang besar berikutnya yaitu backbone LAN menggunakan interkoneksi kecepatan rendah LAN lokal lalu keandalan kemudian kapasitas dan netral biaya arsitektur LAN yang pertama yaitu arsitektur protokol protokol yang kedua topologi yang ketiga media access control yang keempat logical link control berikutnya kita akan membahas tentang topologi topologi sendiri ada empat yaitu tree bass ring dan star nah di topologi bass sendiri yaitu memiliki spesial case atau kasus khusus dari topologi tree dimana dia hanya memiliki satu batang dan tidak ada cabang nah ini contoh dari topologi topologi yang ada dilan yang ini merupakan topologi bass lalu yang ini tree yang ini ring yang ini store pertama kita akan membahas topologi bass dan pohon dan atau tree pertama yaitu memiliki multipoint menengah lalu transmisinya menyegar menyebar di seluruh medium atau media atau perantara berikutnya terdengar oleh semua stasiun atau stasiun namun mereka butuh untuk mengidentifikasi stasiun target dan setiap stasiun itu memiliki apa namanya alamat yang khusus atau unik yang berikutnya koneksi full duplex antara stasiun dan tab ini memungkinkan untuk melakukan transmisi dan penerimaan yang berikutnya yaitu perlu mengatur transmisi gunanya untuk menghindari kolisin atau tabrakan yang kedua yaitu menghindari monopoli atau ya kayak terlalu memudahasi salah satunya gitu dan yang terakhir adalah penyerap punya terminator penyerap frame pada akhir dari sebuah media ini memiliki contohnya frame transmission tupul kibas lainnya bukunya tupul kiring reputer bergabung dari titik ke titik saling berhubungan dalam satu lingkaran yang tertutup menerima data dari satu link dan melakukan transfer ulang ke link yang lain atau jalur yang lain lalu jalurnya ini itu unidireksional atau searah setiap stasiun memiliki atau melampirkan repeater lalu berikutnya data dalam dalam frame circulate berarti mereka berputar-putar atau melalui semua stasiun yang tersedia lalu destination recognized address itu berarti jalur tujuannya itu sudah dikenali atau address alamat tujuannya itu sudah dikenali dan meng-copy frame frame melakukan circulate atau perputaran kembali ke source atau sumber dimana itu dilepaskan atau di remove yang berikutnya yaitu media access control atau kontrol akses terhadap media yang menentukan kapasitas yang dapat menyisipkan frame lalu ini ada lanjutannya adalah setiap stasiun terhubung oleh dua jalur searah lainnya lalu single crossbar berarti artinya jalur-jalur single yang tertutup data tertransfer bit by bit dari satu repeater ke repeater yang lain repeater melakukan regenerasi dan melakukan transmit ulang tiap bitnya lalu repeater melakukan input data atau memasukkan data menerima data dan remove data atau pelepasan data repeater repeater berlaku sebagai attachment point attachment itu seperti lampiran eh pokoknya begitulah packet remove packet dilepas oleh transmitter setelah one trip front ring berarti one trip itu satu kali perjalanan memutai ring setelah 2 ribu akhirnya bekitnya ada ring repeater stage bagaimana kalau aku lakukan seperti ini distance state function distance state function yaitu tadi pertama scan passing feed stream for buttons artinya memindai melewati aliran feed ini membutuhkan animat stasiun yang sudah tertera lalu perizinan dari token untuk melakukan transmit berikutnya ada copy incoming bit berarti dia mengcopy atau menyalin bit yang datang lalu mengirimnya lagi kepada stasiun yang telah terlampir atau tertera dan ini dilakukan bersamaan dengan lakukan forwarding setiap bitnya yang berikutnya yaitu modify modify artinya merubah atau memodifikasi bit saat bit itu melewati stasiun tersebut contohnya untuk menunjukkan sebuah paket telah disalin atau ajk yang berikutnya transmit state function yaitu stasiun harus mempunyai data lalu repeater harus mempunyai izin yang ketiga memungkinkan untuk menerima bit yang datang jika ring bit atau panjang ring bit lebih pendek daripada paketnya itu mereka akan melakukan pengiriman balik ke stasiun untuk melakukan pengecekan lalu memungkinkan kalau mungkin lebih dari satu paket dalam ring tersebut itu buffer atau melakukan buffer untuk melakukan transmisi ulang kemudian nanti yang berikutnya ada bypass state yaitu sinyal merambat melalui repeater tanpa delay yang berikutnya solusi parsial untuk masalah rehabilitas dan yang ketiga penambahan performa yang keempat ya yang keempat berikutnya ada potensial ring problem atau abatan yang dialami yang mungkin dialami oleh bulu kering ini yang pertama yaitu break in any link disable network jadi kalau networknya hilang itu kemungkinan akan terjadi break atau pecah yang kedua yaitu repeater gagal mendisable network yang ketiga instalasi dari repeater baru untuk melampilkan stasiun baru membutuhkan identifikasi yang berikutnya yaitu timing jitter yang berikutnya lagi adalah metode menghapus paket yang beredar kita membutuhkan backup sehingga itu tidak akan terjadi error maksudnya itu bisa jadi cadangan jika kalau ada terjadi error hal yang berikutnya sebagian besar itu diselesaikan dengan arsitektur star ring star topologi di dalamnya yaitu staff station terkonek langsung ke central node biasanya menggunakan dua poin lalu dihubungkan dengan satu telur lalu central node itu bisa melakukan broadcast secara physical store atau gagal bus dan hanya satu station yang bisa melakukan transit dalam satu waktu central node juga bisa berfungsi sebagai frame switch yang berikutnya adalah star ring arsitektur memberikan semua interreputer link ke satu titik atau satu situs tunggal yaitu ada konsentrator lalu menyediakan pusat akses ke sinyal pada setiap link lalu untuk gampang lebih mudah menemukan kesalahan dapat melaksanakan atau melangsungkan sebuah pesan kepada ring dan melihat berapa jauh pesan tersebut dapat menjangkau lalu berikutnya segmen yang salah dapat terputus dan diperbaiki kemudian lalu repeater yang baru dapat ditambahkan dengan mudah bypass relay dapat dipindahkan ke konsentrator lalu bisa menyebabkan long cable range lalu bisa menyebabkan long cable range lalu ada dapat connect ke multiple rings menggunakan bridge lalu ada dapat connect ke multiple rings menggunakan bridge star land menggunakan twisted pair wire yang tidak terlindungi atau telepon hal ini membutuhkan instalasi instalasi atau pemasangan dengan biaya yang murah dan mungkin sudah menjadi sudah ter... apa ya include apa... installation base nya lalu semua lokasi di building atau di bangunan terjangkau oleh instalasi tersebut lalu terhubung atau attach ke central active hub lalu terdiri dari 2 links yaitu transmit dan receive atau penerimaan dan pengiriman hub tersebut mengulangi sinyal yang datang ke semua jalur keluar dari dari hub tersebut lalu linknya padangnya hanya di limit atau hanya di matasi sekitar 100 meter sedangkan kalau fiber optic itu bisa menyampai 500 meter lalu menggunakan logical bus dengan tabrakan yang berikutnya ada wireless LAN keunggulannya yaitu mobilitas fleksibilitas hardware areas lalu reduce cost berarti mengurangi cost atau biaya dari sistem wireless lalu menambah performance dari sistem wireless tersebut wireless LAN application penggunaan di gunakan pada LAN extension lalu cross building interconnection berarti koneksi antar bangunan access nomadic dan ad hoc networks LAN extension bangunan dengan large open area berarti area terbuka yang luas seperti manufacturing bench dan warehouse lalu historical building mungkin seperti museum lalu small office kantor-kantor kecil dan bisa dicampur dengan fixed wiring system ini merupakan contoh dari single cell wireless LAN lalu berikutnya ada multi cell wireless LAN lalu ada interkoneksi lintas building atau lintas bangunan yaitu dari poin ke poin wireless link between building berarti ada poin dari poin antara dua bangunan tersebut itu dihubungkan oleh satu jalur lalu biasanya menghubungkan atau dihubungkan menghubungkan bridge dengan bridge atau router dengan router lalu biasanya digunakan di mana koneksi kabel itu tidak memungkinkan seperti melewati sebuah jalan atau di jalan-jalan yang berikutnya ada nomadic access ada terminal mobile data seperti laptop lalu mentransfer data dari laptop ke server lalu ada sedia di kampus atau sekelompok bangunan yang berikutnya ada jaringan adhoc atau adhoc networking yaitu peer-to-peer temporary project bersifat sementara ada contohnya konferensi ini contoh wireless LAN konfigurasi wireless LAN lalu berikutnya ada wireless LAN requirements atau gimana yang ngomongnya ya kayak persyaratannya untuk wireless LAN sendiri yang pertama yaitu throughput atau hasil kedua adalah jumlah dari node nya yang ketiga yaitu connection atau koneksi ke backbone yang keempat service area yang kelima adalah konsumsi baterai yang keenam berikutnya ada transmisi ketahanan dan keamanan berikutnya ada collocated network operation collocated network operation atau operasi network jaringan yang sudah dilokasikan lalu operasi yang bebas berikutnya ada wireless lisensi lalu handoff atau roaming lalu ada configuration yang dinamis lalu teknologi wireless LAN ada infrared spread spectrum lalu ada narrow band microwave berikutnya ada bridge bridge sendiri ada kemampuan untuk mengexpand atau memperluas jaringan LAN tunggal lalu menyediakan interkoneksi ke LAN lain atau WAN lain lalu dia menggunakan bridge atau router lalu ada bridge itu lebih sederhana yaitu mengkoneksikan atau menghubungkan LAN yang similar atau persis lalu memiliki identik protokol memiliki protokol yang khusus yang identik untuk fisikal untuk fisik dan jalur yang memiliki layer lalu processing itu minimal sederhana dan router itu memiliki tujuan yang umum yaitu mengkoneksikan berbagai LAN dan WAN lalu kenapa kita harus memilih bridge karena yang pertama yaitu reliability kemudian performanya kemudian keamanannya lalu geografi atau letak dari penggunaan bridge tersebut fungsi dari bridge yang pertama yaitu membaca semua frame yang ditransmisikan dari satu LAN dan menerimanya dan menerima alamat tersebut ke stasiun lain di LAN yang lain lalu menggunakan protokol MAC untuk LAN kedua dan mentransmisikan ulang setiap frame nya lalu lalu hal ini dilakukan di hal ini dilakukan juga pada putaran atau sirkulasi di jalur yang lain berikutnya ini bridge operation atau operasi bridge lalu yang berikutnya ada bridge design aspect atau aspek design dari sebuah bridge pertama yaitu tidak ada modifikasi content atau format dari frame berikutnya tidak ada encapsulasi berikutnya memiliki bitwaste yang tepat memiliki copyan bitwaste yang tepat atas setiap frame berikutnya ada buffering yang minimal untuk memenuhi permintaan puncak atau permintaan seperti itulah berikutnya mengandung routing dan address intelligence atau gimana jadi itu berisi routing dan alamat intelligence dan harus dapat membedakan mana frame mana yang dilalui dan mungkin lebih dari yang dilewati atau yang dibutuhkan untuk melakukan transmisi tadi yang berikutnya memungkinkan untuk melakukan koneksi lebih dari dualan dan yang berikutnya yaitu bridging yang transparan yang transparan ke stasiun abis dual stasiun berarti semua stasiun di multiple lans memedan memperlakukan mereka seperti pada satu atau single lans oke sekian yang dapat saya sampaikan mengenai lan orang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq terima 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 terima